Halo semuanya, balik lagi sama Mardian Singkir disini Hari ini saya memreview mobil yang saya pakai ini Ini adalah mobil yang sedikit memiliki cerita sejarah di Indonesia Karena ini sempat menjadi mobil nasional di Indonesia Mobil yang saya pakai ini Ya, ini adalah Timor S515i Atau Timor DOHC tahun 1999 Mau tahu gimana rasanya, simak terus video berikut ini Ini adalah mobil Timor Atau singkatan dari Teknologi Industri Mobil Rakyat Yang dijual di Indonesia dari tahun 1996 Hingga awal tahun 2005 Mobil ini merupakan mobil nasional atau Mopnas milik Indonesia Yang diluncurkan oleh PT Timor Putra Nasional Namun sebenarnya, mobil ini bukanlah asli buatan Indonesia Sejatinya, PT Timor meribadj mobil ini dari Korea Selatan Dengan mobil yang nama aslinya adalah Kia Sepia Pada awal kemunculannya di Indonesia Mobil ini punya satu varian, yaitu Timor S515 Timor S515i ini menggunakan mesin 1500cc SOHC dan masih karburator Kemudian pada tahun 1997 Timor mengeluarkan varian improvement dan menambahkan menjadi beberapa tipe Tipe-tipe yang ditambahkan yaitu Timor S515i Yang mesinnya menjadi 1500cc DOHC dan sudah injeksi Kemudian ada Timor S516i dan S518i Yang masing-masing bermesin 1600cc dan 1800cc Untuk varian S515, 516, dan 518 Semuanya berbentuk sedan Dan untuk varian S516 dan 518 Keduanya memiliki varian Sport Edition Namun sayangnya untuk varian S516 dan 518 Keduanya sangat langka Dan saya sendiri pun belum pernah melihatnya sampai sekarang Kemudian selain varian sedan Timor juga memiliki tipe S516i yang bentuknya station wagon Dan juga SL516i yang bentuknya limousine Nah, untuk kedua tipe tersebut dibuat di Indonesia oleh Karo Seri New Armada Magelang Untuk mobil yang sedang saya review ini Ini adalah Timor dengan tipe S515i tahun 1999 Untuk desainnya, mobil ini masih cukup bagus Karena mobil sedan tahun 90an memang rata-rata desainnya cukup timeless Dan kalau untuk dipakai sekarang pun Bentuknya masih cukup oke apabila dibandingin sama mobil-mobil baru sekarang Oh iya, perusahaan mobil Timori telah tutup di Indonesia sejak tahun 1999 Dan penjualannya pun dilakukan oleh Kia Dengan mengubah namanya menjadi nama aslinya yaitu Kia Sepia Makanya, tak sedikit orang yang mengenal mobil ini dengan nama Timor Sepia Kemudian di bagian depan sini Ini depannya lampunya masih pakai lampu multi lift terbiasa dengan bulam halogennya Dan ini juga kacanya masih pakai kaca buram Dan di sini ini bukan lampu sen, lampu senja Untuk sen dia di sini Dan di bawah sini ada nggak ada fog lamp Tapi dia ada lubang yang cukup panjang Dan ini bumpernya plastik ya Dan di sini grillnya Ini grillnya bentuk seperti ini Dia pipih panjang ya Dan menyatu dengan lampu Tapi ini bukan grill aslinya Grill aslinya bentuk seperti ini Dan ini bolong buat dengan lubang mesin beneran ya Oke sekarang kita lihat mesinnya Nah ini mesinnya Mesinnya ini tipenya B5DE Dia 1500cc DOHC 16 valve Nah untuk tipe yang sebelum improvement atau Timor S515 Dia masih SOHC ya Dan untuk mesin ini Ini tenaganya 108 HP Dan torsnya sekitar 140 Nm Tenaga dan torsnya cukup gede Apalagi juga dibanding mobil sekarang Dia masih mirip-mirip tenaganya Dan juga bobot mobil ini cukup ringan Dia hanya sekitar 1 ton Dan untuk ruang mesinnya ini Ini udah dicat sewarna body Dan di cup mesin Dia udah dicat sewarna body juga Tapi ini perdama tambahan Nah kemudian dari samping dia seperti ini bentuknya Dan di bagian depan sini Ini velgnya Ini velg bukan velg aslinya ya Velg aslinya itu ukurannya 14 inci Dengan ukuran band 185 x 60 R14 Kalau velg ini ini ukurannya 15 inci Dengan ukuran band 185 x 50 R15 Dan untuk rem depannya Dia udah cakram Tapi di belakang masih teromol Dan ini remnya gak ada base, CBD, dan sebagainya ya Kemudian disini ini sepionnya Sepionnya udah helatric mirror Dan disini handle-nya Handle model jungkil biasa Dan ini belum blackout pilar Kemudian disini Ini ada side body molding Dan untuk sedan-sedan lawas Dia biasanya antanya disini ya Kalau sedan baru dia bisa disitu Atau model sakfin Kalau yang sedan-sedan lama dia disini Nah kemudian bentuk belakangnya Dia seperti ini bentuknya Ini di bagian belakang sini Dia udah ada di fogger belakang ya Dan ini ada emblem timur disini Kemudian emblem S5 atau 5i disini Dan ini lampunya Ini lampunya memanjang Tapi yang ini cuma garnish Yang nyala cuma bagian sini Tapi untuk lampu mundur Dia juga nyala disini Kemudian untuk buka bagasinya Dia bisa dibuka dari bagian dalam Atau pakai kunci seperti ini Nah ini bagasinya Bagasinya cukup luas ya Ini gak tau berapa liter Tapi luas banget Dan ini ada satu subwoofer Dia masih bisa segini luas Dan untuk bahan serep Dia di bawah sini Nah ini bagasinya Kalau dibandingin sama baleno generasi pertama Ini masih lebih luas Tapi kalau dibandingin sama Mungkin grid Corolla Ini masih sedikit lebih kecil Tapi biarpun begitu Ini masih luas banget Oke sekarang kita masuk Sebelum kita masuk Ini seperti ini ya kuncinya bentuknya Dia gak full besi Udah ada plastik disini Dan ini ada logo timurnya disini Dia gak ada remote alarmnya ya Untuk door trimnya Dia bentuknya seperti ini Cukup bagus ya bentuknya Dan disini ini bahannya empuk Dia soft touch Dan disini ada bahan fabric disini Kemudian ini power window nya Ini power window nya gak ada yang auto Si driver pun dia juga belum auto Tapi disini ada tombol window lock Tapi gak ada tombol buat power door lock Dan disini Ini ada handle buat buka pintunya Dan ini ada lubang AC Ini fungsinya untuk ngilangin embun ketika hujan Agar kita bisa ngeliat spion Ini asalnya dari sini Diterusin kesini Terus keluar dari sini Dan tombol pengunci nya dia disini Kemudian Ini ada door pocket Tapi gak ada kapol drain Disini ada speaker Nah untuk sedang sedang lawas Biasanya disini ada lampunya nih Ini lampunya Fungsinya agar Orang yang di belakang mobil kita Itu bisa tau Kalau pintu kita pas dibuka Jadi dinyala Ini lampunya bakal mati Kalau kita nuntut pintu Nah kemudian untuk joknya Dia juga banyak masih fabric Ini motifnya sama kayak yang di pintu ya Dan disini ada rig landing Ini ada pengatur ketinggian Dan dia juga udah sliding Ini tombol buat buka Tenggi bensin Sama buat buka bagasi Dan ini 3 pedal Karena ini manual Dan disini ini ada tombol buat Electric mirror nya Dan ini lubang AC ini Nah sekarang kita udah dalam Dan bentuk dashboard nya Dia seperti ini ya Ini dashboard nya Bahannya empuk Dia soft touch Dan disini Pasti keras Kemudian untuk setirnya Ini setirnya aftermarket Bukan aslinya Dan disini Dia gak ada airbag Kemudian untuk setirnya Dia udah ada tilt steering nya Tapi dia belum ada teleskopik Dan di speedometer ini Betulnya seperti ini Ini ada takometer Kemudian ini buat bensin Ini buat suhu Dan ini buat speedometer Disini juga ada Buat odometer sama trip meter Kemudian disini tuas lampunya Ini lampunya Kemudian disini Buat tuas weper Nah ini wepernya udah intermittent Dan waktu intermittent nya bisa di setel ya Kemudian disini Ini ada lubang AC Dan disini ada jam digital Nah ini buat aktifin Defender belakang Kemudian pengaturan AC nya Ini cukup lengkap ya Dia bisa di suhu panas Kemudian ini buat Kecepatan fan Ini open class R Dan ini buat Pengatur arah semburan Kemudian ini audionya Ini head unit nya udah double din Ini aftermarket Sebenernya dia masih single din Namun biarpun single din Dia framenya udah double din Jadi bisa dipasang Buat double din seperti ini Dan disini ini ada socket lighter Kemudian disini ada asbak Dan ini trafis nya manual 5 speed Ini rem tangan Kemudian disini ada laci Dan disini ada asbak buat belakang Nah disini ini laci nya Laci nya cukup luas ya Nggak kecil-kecil banget Kemudian disini Ini seatbelt nya udah model Bisa di adjust Dan disini juga Hand grip nya udah retract Kemudian disin visor Dia udah ada kacanya Disin visor driver Tapi dia nggak ada kacanya Tapi dia ada slot buat naruh kartu Dan disepian tengah Dia udah denet view Nah untuk posisi duduk nya sendiri Ini cukup enak ya Dan pandangannya juga cukup luas Setirnya pun Ini cukup enak Karena dia bisa di setel Tel setirnya Biarpun belum teleskopik Tapi udah cukup Dan di kursi nya juga cukup enak Karena dia bisa di setel Ketinggian nya Oke sekarang kita benda ke belakang Nah di bagian belakang ini Ini Dota 3-nya juga mirip-mirip Sama yang depan ya Bahannya pun ini juga empuk Dia soft touch Dan disini juga ada Bahan fabric disini Ini tombol buat power window Ini handle nya Dan kunci pintu nya ada disini Nah sekarang kita udah duduk di belakang Saya tinggi 167 dan ini posisi Mengmodi saya Ini masih cukup luas ya Ini sisa leikum nya panjang banget Dan kursi nya pun ini juga cukup tinggi Jadi bisa support paha hingga sampai atas Nah kemudian di belakang sini Ini ada headrest Ini model fix Kalau buat tinggi seukuran saya Ini masih cukup Ini masih bisa jadiin headrest Tapi kalau misalkan kalian tingginya Di atas 175 Ini gak bisa jadiin headrest Dan disini ini juga dapet seatbelt di belakang Dan disini ada handgrip juga Modelnya re-track Dan ini Ini yang belakang tadi Ini ada hasback nya Dan cukup enak di belakang ini Kursi nya pun juga cukup empuk Oke sekarang kita jalan Jangan lupa subscribe to that button Nah, sekarang kita udah mulai jalan Dan nyetir mobil ini tuh rasanya Ternyata mobilnya tuh kecil Kalau kita lihat dimensi dari luar Mobilnya tuh terlihat lebar dan panjang ya Tapi ketika disetirin seperti ini Itu feelnya tuh kayak Kita tuh titir mobil yang cukup kecil Dan cukup enak sih ini Nah, ada satu yang unik disini nih Mobilnya tuh AC-nya sangat dingin Dibandingin sama Yaris aja Ini AC-nya lebih dingin Tapi kalau ketika kita nyalain AC-nya Itu kayak AC-nya tuh ngebebani mesin Cukup berat Jadi kayak kompresornya tuh memang gede Dan dibebankan di mesin segini Jadi kalau misalkan mesinnya tuh AC-nya nyala Ini tenaganya rada turun ya Tapi kalau misalkan AC-nya dimatikan tuh Kerasa banget tuh bedaannya Antara AC-nya dan AC-nya mati Tapi Keuntungannya Ini AC-nya sangat dingin Nah, untuk setirnya Mobil ini setirnya sudah Power steering ya Dengan tipe hidrolik Dan Responnya pun cukup oke Dia cukup direct Ketika kita belokin Dia responnya cukup enak Namun feedback dari setirnya ini Dia feedbacknya Enak ketika kita rada kenceng ya Kalau kita di kecepatan rendah Setirnya tuh kita belokin Dia nggak balik lagi kelurus Tapi harus kita balikin sendiri Tapi kalau kita kecepatannya cukup tinggi Ini setirnya balik lagi kelurus lagi Dan karena ini power steering teknologi lama Jadi dia juga nggak tambah Berat di kecepatan tinggi Nah, kemudian suspensinya Mobil ini tuh suspensinya Nggak begitu keras Tapi juga nggak begitu empuk Suspensinya tuh pas Dan handlingnya pun juga cukup enak Ketika kita belokin di kecepatan Yang rada kenceng Ini body rollnya cukup minim Dan kalau misalkan kita pakai Buat sendiri seperti ini Ini mobilnya tuh Suspensinya Nggak mentah-mentul Kemudian peredaman cabinnya Mobil ini tuh peredamannya cukup bagus Untuk peredaman dari luar Suara-suara kedarian dari luar tuh Nggak begitu kedengeran Ini peredamannya mirip Mirip dengan peredamannya Senia kemarin Tapi Kalau di mobil ini Ini suara kolongnya tuh Masuk ke dalam Keras banget ya Nggak cuma dari kolong bagian depan aja Tapi kolong bagian depan sama belakang Suaranya masuk semua Tapi untuk peredaman dari luar Ini untuk mobil sekurangnya Sudah cukup oke Kemudian untuk mesinnya Mobil ini tuh mesinnya cukup responsif Dia tenaganya cukup besar Sekitar 108 HP Dan dia hanya bawa mobil yang bobotnya Sekitar kurang lebih 1 ton Jadi ketika kita tarik tuh Tenaganya enak banget Tenaganya tuh keluar Di atas RPM 2500 Sampai RPM 5500 Sebenernya masih bisa ditarik lagi Karena napas mobil itu cukup panjang Dia RPMnya Redline di sekitar 6000 RPM Jadi cukup panjang Dan juga transmisinya pun Dia rasionya juga cukup pas Nggak begitu panjang Tapi nggak begitu pendek-pendek juga Jadi rasionya itu Kerasa cukup pas Buat nyalurin tenaga mesin mobil ini Namun sayangnya Transmisinya itu udah kurang presisi ya rasanya Jadi kalau misalkan kita masukin gigi Itu kayak ada perasaan Ini giginya udah masuk belum ya Tapi ternyata udah Dan juga jarak perpindahan giginya tuh Antara 1 ke 2 Ataupun 3 ke 4 Itu cukup panjang Jadi kalau buat seri-seri pindah gigi Ini ternyata kurang enak sih Tapi untuk lainnya nggak ada komplain Nah kemudian untuk konsumsi bahan bakar Mobil itu konsumsi bahan bakarnya cukup irit Dia 1 liter bisa sampai Untuk 14 sampai 15 kilo Namun Kalau misalkan Kalian terus-terusan pakai AC dan macet-macetan Itu konsumsi bahan bakarnya bakar melosot drastis Jadi sekitar 1 banding 8 Karena ini AC-nya cukup berat Dan cukup membebani mesin Tapi kalau misalkan kalian Buat rute yang lancar Misalkan rute luar kota Itu cukup irit Nah jadi kesimpulannya Dengan harga mobil ini sekitar 30 sampai 40 jutaan Ini mobil saya rasa cukup worth it Buat dibeli saat ini Selain dusnya yang masih cukup bagus Tahunya masih muda Ini mobilnya juga masih cukup enak Dari tentang harga segitu Paling yang bisa dibeli hanya Toyota Starlight Yang harganya mirip-mirip sama ini Dan mobil ini tuh dari Toyota Starlight Masih enak mobil ini Udah gitu mobilnya juga masih Nyaman mobil ini Dan tenaganya juga gede mobil ini Mobil ini emang harganya cukup murah Dan pajaknya pun juga cukup murah Dia pajaknya hanya sekitar 600 ribuan Padahal ini sedan Karena dulu waktu pertama keluar Mobil ini tuh Harganya hanya sekitar 36 jutaan Dan juga karena ini itu mobil nasional Jadi mobil ini tuh banyak dapat keringanan pajak Dari pemerintah Dan juga apabila kalian mau cari mobil yang enak buat tarian Ini juga cukup enak Dia mesinnya cukup enak Dan juga dia cukup irit Selain itu mobilnya juga cukup luas Kabinnya luas Bagasinya luas Jadi mobilnya cukup praktis Dan untuk part mobil ini Kalian jangan khawatir Apabila mau mobil-mobil ini Karena ini partnya masih cukup banyak Di bengkel-bengkel daerah pun Itu masih banyak sediain part buat mobil ini Selain itu Ini juga partnya tuh bisa disustitusi Dari mobil-mobil lain Seperti Mazda dan Ford Karena memang setelah mobil ini tuh dulu Perusahaannya di Indonesia bangkrut Itu mobil ini Masih dijual di Indonesia Dengan nama Kia Sipia Jadi untuk part Jangan khawatir kalau kalian membeli mobil ini Jadi menurut saya Untuk di rentang harga mobil ini Mobil ini tuh mobil yang sangat worth it Buat dibeli saat ini Karena Pesaing dari mobil ini Seperti Suzuki Baleno Itu harganya masih lebih tinggi Daripada mobil ini Dan juga tampang mobil ini pun Masih cukup oke Karena emang taunya masih cukup mudah Jadi buat kalian Miliki saat ini Ini tampangnya masih bagus sih Namun apabila kalian punya Tambahan sedikit dana Dan kalian pengen mobil yang lebih nyaman Daripada mobil ini Kalian bisa ambil Toyota Grid Corolla Mobil itu biarpun lebih tua Daripada mobil ini Tapi dia lebih nyaman Daripada mobil ini Dan dia juga Buat di setirin Dia lebih enak Dan suspensinya pun Dia lebih nyaman Atau misalkan Kalian ngerasa Tenaga mobil ini terasa kurang gede Dan Corolla pun kurang gede Kalian bisa ambil Honda Civic Genio Itu juga Harganya mirip-mirip dengan Grid Corolla Dan Civic Genio itu lebih Enak tenaganya Daripada Mobil ini Namun kalau kalian Niatnya emang cari mobil yang murah Perawatannya gampang Irit Dan tampangnya masih oke Dengan budget segini Ini cukup oke Oke Sampai disini video review kali ini Like video ini apabila kalian suka Dan jangan lupa subscribe channel saya Agar kalian selalu dapat notifikasi terbaru Mengenai video baru dari saya Oke terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya See you Bye 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 Bye